Intro Hai 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 semuanya Yuk pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama melihat cerita yang menarik mengenai para anak dari kompetisi Indonesian Idol Seasoning ke-12 seperti ada nama dari Rony Parulian bersama Salma Salpili dimana berita ini ataupun kejadian ini terjadi tepatnya pada hari Selasa pada tanggal 24 Oktober di tahun 2023 dan menariknya pada hari itu dengan sangat jelas nama dari nomen Paul Fernandu Arun sedang melakukan Zoom ya nomen-nomen bersama para fansnya seakan-akan ini menjawab bahwa dulu sempat dikabarkan bahwa Paul tidak mau berjumpa dengan para fansnya tetapi sepertinya perkataan itu disangkal sendiri oleh Paul dengan cara Paul melakukan meeting ataupun berjumpa dengan para fans yang melalui virtual setelah itu di malam hari Paul juga melakukan recording secara singkat ya teman-teman jadi apakah itu untuk lagu terbaru dari Paul kemungkinan besar itu akan terjadi sedangkan pada hari Raku 25 Oktober di tahun 2023 di pagi hari terlihat nama dari Nabila Taki yang memposting berada di suatu tempat ya teman-teman bersama banyak orang dan ketika teman-teman itu bertanya ada di mana itu berada di kota Jakarta dalam rangka Nabila melakukan kegiatan Jakarta Festival Week ya teman-teman yang diadakan pada hari Raku 25 Oktober di tahun 2023 pada pukul 3 sore waktu Indonesia Barat jadi di pagi hari nama dari Nabila perlu untuk melakukan persiapan terlebih dahulu dan kalau kita kembali lagi pada hari Selasa 24 Oktober di tahun 2023 memang pada hari itu mempunyai jadwal dari Idle Life Panorama yang bikin menarik adalah siapa sangka nama dari Salma turut hadir ya teman-teman meskipun secara virtual dengan berbagai macam kendala seperti suara dari Salma yang seringkali putus-putus bahkan Salma sempat melakukan sebagai komunikasi dengan cara menggerakkan badannya saja teman-teman tetapi meskipun berbagai macam kekurangan pun terjadi tetapi keseruan dari Panorama tetap ada bahkan ada fans yang mengatakan mana nih kalian yang kemarin bilang dispelekan dianggap tak berarti ataupun tidak dianggap dan dianakdirikan bahkan ada juga orang yang mengatakan ibaratnya seperti gini belum dicoba tapi sudah bilang gak bisa duluan adalah belum tayang tapi sudah bilang gak seru kan aneh orang itu jalani terlebih dahulu acaranya kalau bagus bilang bagus kalau gak bilang gak ada man-man tentu saja berbagai macam perspektif juga diberikan oleh masyarakat Indonesia tapi yang bikin menarik adalah meskipun nama dari Salma melakukan secara virtual di dalam acara Adelab tetapi keseruan itu tetap terjadi dan mungkin rasanya tidak ada bedanya teman-teman ketika Salma berada di on stage maupun melakukan secara virtual lalu bagaimana ketika teman-teman melihat acara dari Panorama yang terjadi pada hari itu coba dong tolong tulis di kolom komentar dan yang bikin menarik adalah pada momen tersebut nama dari Ronnie Paul bersama Nabila sempat di endingnya membawakan laku terbaru dari Ronnie yang mempunyai judi mengapa dan itu menjadi momen yang baik ya teman-teman mereka tetap akan saling mendukung satu sama lain dan disini semoga bisa terjadi sampai kapanpun ya teman-teman di satu sisi pada video saya sebelumnya saya mengatakan dengan sangat jelas bahwa Salma mendadak tidak bisa hadir karena melakukan syutu musik video ataupun karena ada acara keluarga tetapi sepertinya fakta mengatakan hal yang berbeda karena pada hari itu memang Salma tidak bisa hadir karena Salma harus menuju ke kota Surabaya untuk menghadiri acara ya teman-teman jadi jadwal yang mungkin terjadi secara tiba-tiba ini yang membuat Salma tidak bisa hadir di dalam acara Adelife Panorama meskipun demikian keseruan dari Adelife tetap terjaga lalu bagaimana menurut teman-teman apakah melakukan secara virtual seperti yang dilakukan oleh Salma menjadi hal yang terbaik atau teman-teman mempunyai ide karena jadwal itu bisa terjadi secara mendadak seperti kasus dari Salma yang secara mendadak mempunyai jadwal pada hari selesai untuk manggung di berbagai macam tempat yang ada di Indonesia dan pada kasus ini nama dari Salma manggung di kota Surabaya lalu apakah teman-teman mempunyai ide jika ada para Adel yang tidak bisa hadir karena acara mendadak apakah Adelife harus ditunda atau virtual menjadi opsi yang terbaik coba dong tolong tulis di kolom komentar terima kasih telah menikmati di kolom komentar di kolom komentar Tepat gak bisa di tag kan? Iya Aku harus cari Aku DM-in terus tau Makasih banyak sama Paul Satu-satunya Satu-satunya Semangat ya, Paul Oh, baik. Satu-satunya Masih banyak pasti Bisa yang tahu Hanya ada dalam Ingat hatimu Maafkan Jika kau pun tercewa Cintamu Apakah untuk diri Kum bilang memang Semua kan jadi cerita Aku tahu kau Semakinkan lupa Ah, ah ah Heeey Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton